Hak tersangka dan terdakwa didampingi pengacara 981 tentang hukum acara pidana Di dalam pasal 54 sangat tegas mengatur Bagi siapa saja seorang tersangka Ataupun terdakwa berdasarkan tingkatannya Berhak untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum Penasihat hukum disini ada pengacara, advokat atau lawyer Di dalam proses pendampingan ini adalah untuk mendapatkan hak-haknya Agar tidak bisa misal Ada ketentuan-ketentuan bagaimana di dalam pengaturan Memeriksa Mem-BAP Berita acara pemeriksaan Ada hak-hak disana untuk bisa di Ya dia dapatkan apakah tidak Mohon maaf dibentak Digiring pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyudutkannya Nah ini adalah hak dari tersangka ataupun terdakwa Berdasarkan tingkatannya Sehingga berdasarkan Pasal 54 Kitab Menunah Hukum Acara Pidana ini Advokat berhak untuk mendampingi Mewakili Dan juga untuk bisa membantu dalam menasihati Terhadap permasalahan yang menimpa dirinya Begitu Jelas di dalam pasal 54 ini Karena sudah ada pengaturannya Berarti Tersangka Ataupun terdakwa Bisa memilih advokat atau lawyer Siapapun itu Untuk mendampinginya Selagi mereka mampu Kalau yang tidak mampu Nah bagi yang kurang mampu Terhadap tuntutannya yang di atas 5 tahun Pemerintah memberikan Bantuan hukum kepada dirinya Secara cuma-cuma Dan ini disediakan Negara memfasilitasi Bagi masyarakat yang kurang mampu Untuk mendapatkan bantuan hukum Dengan syarat Dia memang benar-benar tidak mampu Ya kategorinya miskin lah Dibuktikan lah dengan surat-surat apa Dia harus bisa buktikan itu Ada surat keterangan dari kelurahan Kemudian dia ada juga Menyatakan benar Tidak ada penghasilan yang layak Untuk mendapatkan jasa advokat Yang profesional Profesi yang profesional Artinya dia dibayar atas jasanya Bagi kurang mampu dia berharap Kenapa demikian? Negara harus bisa memberikan jaminan Dalam pemberian bantuan hukum Kepada masyarakat yang kurang mampu Terlalu tertimpa permasalahan hukum sekalipun Kenapa demikian? Bagi orang yang mampu Dia bisa membayar advokat Dengan jasa Advokat yang diberikan Kurang mampu tuh Otomatis kan tidak bisa Untuk membayar ketika dia kurang mampu Untuk membayar jasa advokat Negara memberikan fasilitas itu Sama hal seperti kesehatan Sama halnya pendidikan Pemerintah memfasilitasi Pemerintah memberikan Kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu Terhadap pelayanan-pelayanan Pemerintah yang harus memberikan kepada Masyarakat dan itu merupakan kewajiban Amanah dari undang-undang Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak Mendapatkan kesehatan yang memadai Termasuk hukum juga Jadi bukan cuma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!